Bersedekal lagi, makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy, gak tau dia mau dihapahin aku ini Welcome to my private jet Oh maaaah Ini lah roasting ya Gokil di roasting selokong lo berat beneran Eh, hola gengs, menia apa kabar? Dari Sabang sampe Merauke, dari yang muda sampe yang tua Dari yang, hmm, berasa sih paling ampuh Padahal sih, eh, hatinya rapuh Sampai-sampai nih yang ngaku-ngakunya, boh, berasa paling yakin Padahal sih, dalemnya tekanan batin Sampai-sampai juga nih yang, oh, fisiknya berasa paling tegar Padahal sih dalemnya ambiar Ayang aku, ayang aku, gak capek apa penceritaan mulu, ha? Salam satu rasa, iti kiwi Oke, kembali lagi di May Reaction Oke, Maniak Maniaku, sayang Hmm, spesial banget di video kali ini Aku bakalan nge-reaction tentang video yang lagi viral banget Viralnya kayak mana? Kayak gini nih Oh, 10M 12M Uh, jam 40M Hmm, murah banget Selebeu, selebeu, selebeu Para sultan, sultan, selebeu, selebeu Gitu gak sih? Mungkin gak ada bakat sultan deh Ya pokoknya begitulah Mungkin kalian udah sering ngeliat videonya berseliwuran, berseliwuran Atau mungkin ada yang korban Penasaran gak videonya kayak apa? Langsung aja kita hurain Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gue kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nih nih, gak bisa nih Kenapa? Karena ketika gue sombong, gue pamer ya kan Udah mau dibuat Tuhan, aku miskin kan Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang Nah, bingung Abis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan Dapatlah rezeki itu kan Sombong lagi ya, gue pamer lagi ya Mau dimiskinkan lagi Beramal lagi ya, gue bersedekah lagi Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan Boy, gak tau dia mau diapain aku ini Lihat nada Loh-oh, kakak tawa di atas penderitaan orang lain Aku tadi agak bingung gitu loh Kayak, oh kamu mau ngeprank Tuhan apa gimana gitu Tidak bisa kawan Tadi tuh, Tuhan itu bukannya bingung Mohon maaf Tapi dia tuh kayak ngasih kesempatan untuk kamu Ketika kaya lagi, oh mungkin kurang kaya nih Coba, ketika kaya banget gimana gitu Bukannya Tuhan bingung, gak ada kamusnya itu gimana Tapi gak apa-apalah Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat semua ya Terutama untuk Indra Kent Dan semua yang mungkin telah menjadi korban Aduh, kacian Semoga uangnya cepat keganti Dan lebih hati-hati lagi ya Kalau mau investasi Oke, next Tuh kan, bener kan Aduh Bahasanya dimiskinkan, gak tuh kan Tuhan, bener-bener bekerjanya Oke, apaan? Oke, guys Buah adalah Indri Benz Yes, Benz seperti Mercedes Benz And welcome to my private jet Oh, maaaah Ini lo roasting ya? Gokil di roasting Sel hokong lu, bener-beneran Ya lu kalau kerja keras Dan lu kayak gue Crazy rich glodok Wah, lu bisa digma Seperti begini Tas Hermes ratusan juta Murah banget, guys Murah banget, lah Let's go, my man Ya Allah Agak nyelip tuh tadi Ngomongnya May man Oke Ini Ini Tropical Bahamas Tropical Bahamas Or, arctic Let's go Check it out Yeah, look at this Siapa mau Siapa mau Aku, aku, aku Aku Look All this Private jet Punya gue Siapa lagi nih Indri Benz Remember the name Nebeng? Oh, yeah Siap-siap nih kita Untuk pindu Dan menikmati Private jet Tapi sebelumnya, guys Let's play And my favorite toy is Money, 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 money Oh, stop Stop, 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 stop Stop, stop, stop Itu juga kesukaan aku Aku juga suka Money, 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 money Uang aku mana Yang 10M itu Sudah berubah Kok suka gitu ya Aku juga suka Money, 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 money Wih, ini bukan sembarang money loh Ini hasil dari Terus, yuk Terus, yuk Halal yang penting kan Halal yang penting Yuh, Indraken Senggol, lost Halal nih Ini ah, ini ah Sumputin ah Gak ada, ada lagi Nebeng di Mangkal di mana kau? Kok banyak kali Aduh, yang penting halal Labelin tolong ya halal Ada logo baru M-U-I loh Asik Oke, next, 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 next Lanjutin Oh, yeah Let's go A few moments later Ada lanjutannya bos Waalaikumsalam Bos datang, bos datang Terus kenapa bos? Sarkas Oke, guys Gue lagi di penjara nih Kebanyakan haters di luar disana Gue itu ada M-M-an punya private jet Baju jam Mobil rumah Ya, semuanya jealous aja Kenapa? Bukan salah gue dong Bukan cuma posisi sosmed Tapi kalian gak dengerin gue Itu yang salah Ya kan? Jadi, it's not my fault Ya kan? Wait, aku ada TV ntar nih Ya, halo Ini siapa? Iya, nanti gue bayar Gue lagi di penjara Gue gak bisa cicil sekarang Ibu, aku suka gaya ibu Ya Allah Sarkas banget Nyampe Nyampe pesannya Patutnya kan Gue cuma ngepost doang So, it's not my fault But it's my dream Bu punya private jet It's my dream Not her Oke, itulah video-video yang Tapi dari-dari video Kayak begitu aku kayak Galau gitu loh Sesungguhnya ya gitu Karena aku kayak mau belajar Trading dari uang ini gitu Aku mau belajar Berinvestasi yang bener Cuman aku gak mau Menjadi korban-korban Para sultan-sultan itu loh Dan aku disini Mau ngajak kalian konsul ya Aku karena punya partner Itu Ini partner bisnis aku Dari si Factory Udah bertahun-tahun kayaknya Sama dia aja So, aku mau tanya dia aja lah Yang pinteran dikit Soalnya IQ aku agak gitu Kan kalian tau lah Kan IQ aku mau beda Kalo orang normal tuh IQ Kalo aku tuh Apa ya SQ Pesawat kali ya Ini aku mau telepon Sahabat karib aku Kita tuh bangun bisnis Bareng-bareng Sampai nih aku mau Belajar investasi pun Wah aku suruh dia melek duluan Lu ngajarin duluan Sisanya baru Ngajarin aku Karena kan Oh iya aku mau Tidak mau Kerja belas di lubang yang salah Belajar dari kesalahan orang lain Maksudnya Ah hai Oke langsung aja kita telepon ya tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Kasih paham ini bosku Si Factory itu adalah Perusahaan dimana Creating, jadi content factory Creative factory atau content factory Jadi kita tahu kan Di masa depan kebutuhan konten Dan kebutuhan kreatif itu akan Makin besar Maka dari itu kita create Ini bareng mesita juga untuk create Content factory Mau ngomong udah berapa tahun ya Si Factory itu Kita ya, dari 2015 ada kali ya Ya, 2015 ya Resmi dari 2015 Jadi gini loh Mas Kasih paham Mas Jadi aku tuh baru aja Nge-reaction video-video sultan-sultan Yang lagi trending Tolong lah, kamu kan udah duluan nih Belajar saham, aku kan minta tolong Sama kamu, gimana sih menurut kamu Ini tuh ya Allah, aku jadi ngeri Masalahnya loh Iya jujur aku juga kalau saham Kurang ngerti, makanya Kalau aku sih jujur kita butuh orang yang bener-bener lebih ngerti sih Dari tentang saham Kalau aku kan mainnya kurang lebih di kripto ya Jadi itu berbeda Tapi ada hal yang sama Tapi beda sih Makanya kayaknya kita butuh orang yang bener-bener Lebih ngerti sih Punya kenalan orang Nah gue kok, kan bukannya anak ya Ada ya M-Team ya? Ada? Iya Oke boleh doang di-invite tunggu kita belajar-belajar bareng Ya mungkin juga disini main niat pada pengen tau kan Soalnya kan kayak Aduh Kayak jaman sekarang tuh jangan sampai kita ketipu sama investasi-investasi bodong Oke ini coba bisa dipanggil ya Oke Ini Ada Bapak Hendra Martono Lim Sebagai founder dari tradingkiller.com Ini kenalin ya para maniak-maniakku Halo Bapak Ya Good pagi, selamat morning Mari berbagi Hidup tidak kering Oh mantap Aduh maniak seneng banget pas ini denger kayak ginian Tolong di jedak-jedakin boleh Mas Hendra nih aku kayaknya manggalnya Mas Hendra aja deh Mas Hendra aku baru aja nih Bareng sama maniak semua itu Nonton video yang lagi trending Soal sultan-sultan yang lagi Wuh Lagi viral Nah kita tuh kayak bingung nih Kita mau belajar soal investasi Tapi gak mau ke jeblos juga Karena nih jujur aja nih Aku dan maniak-maniak mungkin yang nonton ini Wah mimpinya tuh gede Pengennya hobinya rebahan Udah pada pengen pensiun dini Nah ngeliat mereka tuh sultan-sultan yang udah pada sukses Ah tergiur Tapi ternyata infonya begitu Mungkin dari Bapak bisa kasih sebenarnya Gimana sih itu Cara kita ngebedain investasi yang bodong Gini gini Kalau investasi itu Pertama itu gak ada yang namanya Sesuatu itu yang Mereka kan sekarang yang terutama Orang-orang tuh banyak yang tertariknya Karena apa Wah ini pasti untung Oke itu yang pertama Kalau ada orang Yang berani menjanjikan kepada anda Kepada para maniak Ya berarti kalau ada orang Menjanjikan pasti untung Itu pasti Amblas uang anda Waduh Itu yang pertama Kalau ada yang menjanjikan pasti untung Pasti amblas duit anda Terus sekarang gini loh Pakai logika aja Ya pakai logika aja Kalau pasti untung Berarti ngapain kok dia ngaca-ngaca Itu kan Kalau pasti untung Ngapain kok dia ngaca-ngaca Itu loh Yang pastinya kayak gitu Nah kemudian yang kedua Cek dulu legalitasnya Oke Legalitas itu misalnya seperti ini Kan sekarang itu ada namanya investasi itu Kita mulai belajar dulu tuh Yang pertama-tama misalnya itu Dari Investasi itu misalnya dari saham Saham itu kan kita ada saham Indonesia Kalau saham Indonesia itu Berarti Harus di bawahnya OJK Ya Nah Tapi kalau yang saya seperti Saya ini seorang pengajar gitu ya Apakah saya di bawahnya OJK? Enggak Saya ini adalah seorang pengajar Ya Jadi oleh pengajar trading saham ya Jadi saya itu tidak di bawahnya OJK Tapi yang di bawahnya OJK Itu adalah sekuritas Sekuritas itu apa sih? Ya sekuritas itu adalah tempat orang beli jual saham Jadi ini banyak yang masih salah itu Itu saya tahun Saya masih ingat itu Tahun 2007 ya 2007 saya kan aslinya Surabaya Ketika saya pulang balik ke Surabaya Ditanya itu Sama Ada Keluarga jauh saya ininya Ditanya kerja di mana? Mas Gitu ya Kemudian saya jawab Oh saya kerja Di sekuritas Langsung dia Bodi kayak begini Kok bisa kerja di sekuritas? Apapun hanya bodi Di peker sekuritas itu sekuriti gitu ya Bukan Bodi kayak begini bisa jadi sekuritas? Enggak Jadi sekuritas itu tempat beli jual saham Nah Yang terdaftarnya di OJK itu adalah sekuritasnya Oke Bukan sayanya Nah Jadi itu Jadi kalau misalnya Itu yang pertama ya Jadi kalau misalnya Oh forex Misalnya ada yang misalnya Oh saya enggak Bukan di Jangan cek di sekuritas dong Jangan di OJK dong Kita kan Forex ini Oke Kalau di forex Ya Kalau di forex Anda harus cek dulu Apakah dia Masuk di BAPEPTI Oh beda ya Oh ya 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 Beda Ya Kalau di BAPEPTI pun Dia enggak ada Dan dia ngomongin Oh saya terdaftar ini Di Di Madagaskar Atau di negeri impian Di negeri mana pun Nah itu percuma Berarti itu ada kemungkinan besar Saya ngomong 99% Itu Anda Amblas Jadi begini Ya jadi paling gampangnya begitu Jadi kalau misalnya Ini banyak Tapi banyak juga Beberapa orang Yang Memakai Kadang-kadang memakai nama saya tuh Jadi pakai foto saya Profile saya Kemudian Dia menawarin itu Kepada orang-orang Ikut saya dong Pasti untung Ya gitu ya Itu berarti Sudah pasti ya Kalau misalnya ada yang seperti itu Ada mengatakan atas nama saya Dan sebagainya Phone call Video call Itu Saya Atau saya Trading Kilat Arah Hunter Itu Banyak sekali tuh Dipakai nama kita Ya Dan setiap bulan tuh Kita lapor polisi Ini bahwa ada yang ininya Bulan depannya Tambah 5 Kita lapor lagi 5 Bulan depannya 20 Setiap bulan gak begitu Ya Kita tuh gak pernah Jadi kalau ada orang ya Perhatikan baik-baik teman-teman ya Kalau sampai ada orang Yang menawarkan pada anda Fix Berpendapatan yang pasti Itu pasti bodong Oke Itu pasti bodong Berarti kalau aku bisa simpulin Kita harus 2L ya pak Legalitasnya harus bener Terus juga harus logis ya Ininya Betul Iya Apa Profitnya Oke Tapi banyak juga nih Dari teman-teman Maniak itu Yang masih belum tahu Sebenarnya pak Saham itu apa Masih Masih banyak juga Yang salah Salah saham Salah paham Nah Sebenarnya tuh Saham itu apa ya Iya Salah paham Salah saham Salah paham Salah saham ya Oke Good Tapi sebelum itu Saya mau cerita sedikit ya Mengapa sih kita Perlu investasi Itu penting Pertama Nah misalnya itu Pertanyaannya yang paling penting ini Ini terutama Mania Mania tuh kebanyakan Ya mungkin Mungkin lebih muda dari milenial lagi ya Kalau saya ini golongannya bukan milenial Saya ini golongannya melunium Ikut mencium Oke It's okay It's okay Gak apa-apa Mengapa sih kita perlu berinvestasi Nah kalau anda perlu investasi Itu pertama Itu katanya Warren Buffett Adalah Jika kamu tidak menemukan jalan Untuk mendapatkan uang Ketika kamu lagi tidur Kamu bakalan kerja Seumur hidup Anda tahu Warren Buffett Warren Buffett adalah orang terkaya Paling sekarang mungkin nomor 8 Sebenarnya Ya Ya mungkin gak Se glamor para sultan Palsu tersebut ya Karena Tetap aja Tetap aja rumahnya itu masih satu Ya rumahnya masih satu Dan kemudian Kemudian dia mobilnya juga masih Ya mobil Masih mobil lama Umur 92 tahun Dan masih Hidupnya sangat sederhana sekali Ya Kemudian yang kedua Adalah Jangan pernah anda Itu bergantung pada single income Anda harus investasi Agar Investasi anda itu Yang menggantikan anda loh Soalnya kalau anda itu Cuma ada single income Misalnya cuma kerja aja Ya Itu bahaya Itu sekarang sudah gak jaman lagi loh Kita itu cuma aja single income Itu bahaya banget Apalagi yang gak ada Penghasilan itu bahaya banget itu Ya Sekarang oh gak mungkin Saya kan masih Masih muda Gimana Eh justru kamu kalau muda Teman-teman Ferguson Ya kalau kamu masih muda Itu kesempatan kamu itu Bisa Bisa mendapatkan Banyak income Dan contohnya Misalnya menjadi youtuber Atau misalnya menjadi artis Bentar lagi Saya mau bikin Ada satu film lagi ya Siapa Ikut nanti Casting Nah jadi itu Belum 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 ini Ya kemudian yang ketiga Itu yang paling penting Ya Mumpung anda masih muda Ya Mumpung anda masih muda There is one investment That superset all others Invest in yourself Anda harus investasi pada diri sendiri Anda harus investasi pada leher ke atas Itu yang paling penting Ya Itu kalau anda gak invest di leher ke atas Maka anda kemudian tuh Gampang sekali Ke Ke istilahnya tuh Ke Dipohongin sama orang Anda lihat misalnya Para orang-orang tersebut Itu pameran Jam 7 miliar Mobil 15 miliar Anda Langsung kepincut ininya Ya Kalau menurut saya sih Oke-oke aja Kalau misalnya Abda Kalau misalnya Dia mau misalnya Mau pakai 15 Mobil 15 miliar Ya oke-oke aja Kemudian jangan bilang Kemudian Oh ngiri tuh Kendra Belum punya Ya saya Kalau mau beli Mobil 15 miliar Juga bisa Tapi buat apa Ngapain saya beli Mobil yang 15 miliar Tapi kalau saya gak pernah mencelah Kehidupan mereka Bukan pakai mobil 15 miliar Buat saya oke-oke aja Tapi buat saya Ngapain Mendingan uang 15 miliar Tersebut Itu saya pakai Investasi Dan ketika saya Investasi Ya itu Yang membayarin Saya Semuanya Saya bisa pakai mobil Yang lebih sederhana Dan sebagainya Tapi yang bayar siapa Uang saya tersebut Itu loh Jadi jangan Biarkan anda yang Bekerja Tapi biarkan Kan uang anda Yang bekerja Untuk anda Kayak begitu Oke Daripada beli mobil mewah Tapi bayar pajak ya pak Mending uangnya Buat kerja ya pak Suruh kerja Iya Itu uang itu Ya Uang itu Harusnya itu Jangan cuma disimpan aja Kalau anda disimpan aja Ini ada yang Kabaranda ini Dotcom nih Uang kalau disimpan aja Dimakan rayap loh Kadang dipotong bunga pak Bukan Bukan dipotong Gini aja Sekarang ya Kalau anda Ya kalau di deposito ini Sekarang kan paling gak Itu sekitar 3% Ya Kalau apalagi sekarang Kalau anda cuma Nabung aja Ya Nabung Ya Nabung di bank Itu kemarin Saya lihat itu Nabung di bank Di bawah 1 miliar Di atasnya 10 juta Kira-kira dapat berapa Satu tahun 0,1% Aduh Itu kan Buah Bu Tapi anda Kalau 1 juta Atau 10 juta Anda pasti rugi Kalau nabung Tapi itu masih bagus loh Di Indonesia ini Kalau nabung Masih dapat 0,1% Itu masih bagus Di Jepang Kalau anda nabung Itu minus Jadi anda nabung Itu minus loh Kalau di Jepang Ya Dan kemudian Nah ini yang Perlu anda ketahui Kenapa sih Kalau misalnya Anda itu Tidak investasi Anda kan dimakan Inflasi Inflasi itu apa sih Banyak yang ngomong Inflasi itu Kenaikan harga Ini loh Kurang lebih itu Value uang anda Itu yang berkurang Saya ingat ini Di tahun 97 Ketika saya makan Big Mac Big Mac pada saat itu Big Macnya itu Benar-benar Gede Segedenya segini Jadi segini Sekarang Big Macnya itu Agak sedikit Mungsat Menciut Nah itu salah satunya Tapi waktu itu Ketika masih Gede-gedenya Big Mac tersebut Itu harganya 4.600 20 tahun kemudian Harganya 32.500 Artinya apa Naik 606 Dan ketika 2022 Misalnya Orang sudah Tidak terlalu Banyak lagi Makan Big Mac Dan sebagainya Dan sebagainya Tetap Jarakannya naik Itu loh Uang anda itu Berkurang Value-nya Dan yang paling penting Ini Perhatikan Kalau anda Tidak investasi Perhatikan Ketika uangnya Itu 100 Ketika uang anda 100 juta Anda diemin aja Kemah Anggap aja Investasi 10% Maka Di tahun Kedelapan Uang anda Itu tinggal Value-nya tinggal Separuh Jadi anda Ini harus Worry Jangan sama Jangan Jangan sekedar Saya punya uang Kalau uang anda Cuma Taruh aja Itu berarti Anda sama dengan Tidak punya uang Karena apa 8 tahun aja 8 tahun aja Uang anda tinggal Separuh 14 tahun kemudian Tinggal Seperempat 20 tahun kemudian Uangnya anda Cuma tinggal 13 tengah Itu Nah Kemudian yang Yang tanya tadi Investasi itu apa Saham itu apa Nah gini Investasi Benarnya itu apa sih Investasi Mengelola aset Atau harta Sehingga Harset atau harta Tersebut itu Memberikan Memberikan hasil Di kemudian hari Nah investasi Di pasar modal Itu artinya apa Membeli efek Membeli efek Membeli saham Untuk memperoleh Keuntungan Asetnya itu apa Asetnya apa saham Keuntungannya apa Itu capital gain Capital gain itu Maksudnya gimana Jadi misalnya Belinya di harga Rp1.000 Dijual di Rp1.200 Itu namanya Capital gain Dan ada namanya Dividend Dividend itu apa Kalau perusahaan Kamu untung Misalnya May itu Punya Punya company Namanya itu Misalnya May Maniac TBK Misalnya Misalnya Satu tahun Misalnya Itu terdiri Dari Misalnya Katakanlah itu Satu miliar Lembar Misalnya Sahamnya itu Satu miliar lembar Oke Nah May Kemudian Kemudian banyak Membelinya Mas Torik Juga salah satu Yang punya saham tersebut Mas Torik itu Misalnya punya Misalnya punya Sepuluh persennya Ya Berarti Sepuluh persen Berarti kan Seratus juta lembar Gitu ya Mas Torik ya Anggap aja Aminin dulu mas Ini Soalnya saya Punyanya lebih dari Sepuluh Mas rencananya Nah Kemudian ternyata Perusahaan ini Untung Ya Supaya gampang ya Perusahaan Perusahaan ini Untungnya adalah Seratus miliar Setahun Nah Sekarang Mas Torik Diem-diem aja Padahal dia Yang menjalankan Semua perusahaan tersebut Adalah May Misalnya ya Sama staffnya Semuanya Mas Torik Diem-diem aja Cuma beli sahamnya tersebut Dan ketika bagi Dividend tersebut Mas Torik Dapat berapa Ya Sepuluh persen Dari Jadi satu miliar Dikalkan Satus persen Dikalkan Satus miliar Itu dapatnya Jadi Kurang lebih Dapatnya Mas Torik Cuma diem-diem aja Rebahan aja Sepanjang tahun Mas Torik Mengejakan hal Yang lebih penting Daripada Murusin Perusahaannya May Tapi Mas Torik Dapat itu Itu loh Artinya Ketika Anda Tidur pun Ketika Anda Rebahan pun Uang yang datang Kepada Anda Nah Tapi caranya Gimana Banyak orang Yang bingung Jadi Gimana sih Beli saham Nah ini Sekarang saya Ada lagi Kalau investasi Kalau misalnya Anggap aja Anda sisikan 1,2 juta Per bulan Di saham Dan anggap aja Itu kenaikannya 12 persen Per tahun Maka Itu banyak Anak muda Itu mereka Berhenti Berhenti Di tahun pertama Ketika mereka Sudah mulai Nabung saham Jadi setiap Bulan itu Mereka misalnya 1,2 juta Dan di tahun pertama Mereka dapatnya Cuma 16,1 Yah Kok cuma 16,1 juta aja Iphone Yang terbaru Gak cukup nih Nyerah Mereka Kemudian Mereka nyerah Ya Tapi kalau misalnya Mereka Kebanyakan Hampir 70 persen Kalau yang saya lihat Anak-anak muda Sekarang itu adalah Mereka menyerah Ketika Di bawah 5 tahun Nah ketika 5 tahun pun Itu cuma dapatnya 95,5 Itu mereka menyerah Mereka melihat Aduh Itu enak banget Dia punya Ini Aduh Banyak adunya Mereka nih Ya Nah ketika di tahun Ke-15 Itu loh baru Mereka dapat Setengah miliar Dan di tahun ke-20 Dengan modal 1,2 juta Per bulan tersebut Itu dapatnya 1,059.6 Nah Sekarang Ini yang penting Ya Bukan berapa banyak Uang yang mampu Kamu hasilkan Tapi berapa banyak Uang yang mampu Kamu simpan Dan bagaimana Uang tersebut Bekerja keras Buat Anda Dan uang tersebut Bisa diturunkan Berapa generasi Itu Catat Jadi jangan Jangan cepat-cepat Kepingin Waduh Saya kepingin Jadi sultan Langsung Tiba-tiba Ya itu Kalau kamu Kepingin Jadi langsung Sultan Dalam satu hari Ya Cari jin Oke Terima kasih Infonya Bapak Hendra Martono Dan buat info Buat para Maniak nih Bapak Hendra Martono Ini tuh Selain menjabat Sebagai Founder Tradingkilat.com Beliau juga Pernah menjabat Sebagai Direktur Di Sekuritas Ternama Betul ya Pak Tapi dengar-dengar nih Selain Selain main Investasi Bapak juga katanya Sering buat film ya Pak Kemarin Aku dengar-dengar Bapak baru aja Launching film The Other Side Ya Pak Eh Maka tayang 17 Maret ini ya Katanya ya Ya Betul 17 Maret Oke aku juga punya info Buat para Maniak Tanggal 17 Maret Nanti Udah mulai bisa tayang nih Film The Other Side Aku udah pernah kasih Trailernya Kalian juga bisa nonton lagi Aku cantumin Di deskripsi di bawah Dan spesial di hari ini Bapak Hendra Bakalan ngasih kita Tiket gratis Dan juga saldo Rp50.000 Di sekuritas Universal Broker Caranya gimana Langsung aja isi Di link deskripsi Nanti aku bakal cantumin Kalian daftar Dan juga download Aplikasinya ya Pak Atau mungkin dari Bapak Bisa ngejelasin Nanti skemanya gimana Untuk dapetin tiket gratis Ya Oke Skemanya begini ya Pertama Kalau Anda Perhatikan dulu Jadi pertama Anda masuk ke HOKWAN Digital Ya Anda masuk ke HOKWAN Digital Di sini ya HAWK1.digital Nah di sana nanti Ketika Anda masuk ke HOKWAN Digital Tersebut Ya itu Anda langsung Kemudian klik yang Daftar tiket gratis Di sini ya Register Nah Anda isi Ya Anda isi Email Anda Nama sesuai KTP Ya Kemudian nomor KTP Kemudian mobile phone Anda Ya Kemudian Anda register Nah setelah register tersebut Anda akan mendapatkan Ya Link untuk dimana Anda Harus download Ya Download apa Ya itu Jadi Anda harus download Itu Download yang namanya Tiara poin 2 Ya Tiara 2.0 Jadi caranya Anda klik di Playstore tersebut Tiara 2.0 Nah Anda download ya Kemudian jangan lupa Kasih bintang 5 Kakak Oke Kemudian Anda open Ya ketika Anda open Di situ Nah di situ ada Nanti di sana Anda di Ada Ada ininya ya Ada Apa itu Keterangannya Username nya dan sebagainya Di sini Oke saya kasih Tahu langsung aja Tradingkilat Tradingkilat Terus kemudian passwordnya Itu 1 2 3 4 5 6 Susah banget ini passwordnya Oh ini Susah dibaca hacker Susah Susah Nah ini Anda Setuju dulu Ya Oke Nah nanti ini sudah Ketemu Nah di sini Ini Nanti bisa screenshot Ya nanti ketika Anda Screenshot tersebut Nanti Anda kirim Ada Ada di email tersebut ya Anda kirimkan kemana Ya itu nanti Nanti aku bakal cantumin Kirimkan ke email Giri Pratama 04 Kalau gak salah Aku bakal Tulis nanti di atas Ya betul Ya Untuk ditukar Menjadi tiket gratis nonton Ya itu tiket gratis nonton Nah terus kemudian Kalau yang untuk Yang Investasinya Sahamnya Yang mendapat 50 ribu Nah terusin lagi Itu ditulisin lagi Ya Disitu Anda ada Pendaftarannya Pendaftaran ke sekuritasnya Oke Ingat ya sekali lagi ya Pendaftaran ke sekuritasnya Jadi Itu nanti akan Ada daftar di sana Di sekuritas tersebut Nanti Anda akan isi semuanya Isi lagi yang lebih komplitnya lagi Ya dari sana nanti Setelah itu Anda akan dikasih Akun Ya akan Akun tersebut Dan diisi Saham Ya Bukan dikasih duit Yang langsung Enggak ya Tapi dikasih Saham Supaya gampangnya Saya ngomongnya itu saham aja Bukan Bukan saldo ya Tapi di RDN Anda Itu Sudah diisi Jadi di akun Anda Tadi itu Diisi saham Oh Saham sebesar 50 ribu Nih Kok info penting nih Ini info penting Buat para maniak Jadi gak apa-apa Kalau misalnya Status single Itu gak apa-apa Yang penting tuh Pendapatan harus Becabang Salah satunya Gimana Nah ini Nanti juga Aku bakal santumin Gimana caranya Kalian kalau mau Pendaftaran ke sekuritas Nanti linknya ada Di deskripsi Jadi kalian tuh harus Pinter-pinter ngecek Sampai detail Supaya gak ketipu Nah dari sini kita harus belajar ya Kalau ngecek apapun tuh harus detail Cek deskripsinya Supaya gak salah-salah Oke pak Masih banyak lagi nih Sebenarnya pertanyaan dari Para maniak Cuman aku mau buka Kesempatan dulu buat Torik nih kayaknya Mau tanya-tanya sama bapak nih Siap-siap Apa ya Lupa nih Terlalu banyak loh pak Tadi banyak banget sih Pengen nanya Jadi Sebenarnya Berarti kalau tadi aku denger Dari situ Berarti semakin dini Kita Semakin lebih muda Atau semakin dini kita Untuk memulai Itu akan jadi lebih baik ya pak ya Betul Setuju Jadi berarti Kenapa Pertanyaannya mungkin Kenapa kita harus Di dini gitu Berarti karena itu ya pak ya Akumulasi Dan lainnya Bukan Itu yang disebut Namanya adalah Yang disebut namanya itu Bahasa Bahasanya itu adalah Bunga majemuk Ya Bunga majemuk artinya Bunga berbunga Jadi contohnya begini Ya Kalau anda Ya Mulai dari Dari kecil Ini contoh ini Ini pengalaman nyata Ya Ini pengalaman nyata Pada waktu itu Anak saya yang Anak saya Saya punya anak satu Ya laki-laki Nah Itu ketika dia lahir Tahun 2003 Ya Pada waktu itu Teman saya bilang Kayak begini Ya Teman saya itu bilang Wah kamu mendingan Ini aja Buat anakmu tersebut Itu kamu kasih Semacam kayak Tabungan berjangka Ya ingat ya Tabungan berjangka itu Paling pol Setahun itu Paling-paling Cuma sekitar Ya Pada waktu itu Sekitar 6 persen 7 persen Ya Saya gak tertarik Saya gak tertarik Apa yang saya lakukan Saya belikan Anak saya Itu pakai di akun istri saya Karena Kalau untuk membuka Akun saham itu Harus minimal 17 tahun Ya harus minimal 17 tahun ya Jadi kan Saya gak bisa Jadi Atas nama istri saya Kemudian saya belikan Saham namanya Pakuon Saya beli juga tuh Pak Pakuon Kini ingat ya Yang kalau saham Pakuon Kalau Anda membeli saham Itu sebenarnya Anda itu Membeli perusahaannya Ya Ya Buat Anda yang masih jomblo Atau misalnya ini Wah minggu depan harus ketemu sama Bukan jomblo ya Tapi sudah ketemu minggu depan Sama Ketemu sama calon mertua nih Ya Kemudian Anda Tapi pekerjaan Anda Gak terlalu bagus-bagus sama Sebelum ketemu Pastikan itu Anda Beli sahamnya dulu Bank BCA Ya Bank BCA itu sekitar 8 ribuan ya 8 ribu berarti kalau Satu lot itu 100 lembar Berarti 800 ribu Kemudian beli bank BRI Ya BRI anggap aja 4 ribu ya 400 ribu Dengan modal Bank Dua saham tersebut ya Dua lot saham tersebut Kemudian ditanya sama calon mertua Pekerjaan kamu apa Padahal pekerjaan Anda Gak terlalu bagus Gini lagi Kondisi kayak begini Mana Anda pekerjaan bagus Anda bilang aja Tante Saya ini sebenarnya adalah Pemiliknya Bank BCA Bank BRI Enggak pak Oh enggak Enggak dong Me sama Torik Legit Enggak Perlebihan sekali Ya gitu Main niak-main niak Ini kadang-kadang Suka bandeng Kadang-kadang Kadang-kadang Kamu punya apa Mau Meminang anak saya Saya punya foto Bapak sama tante sebelah Eh salah Yang punya bank BCA Baru keren Oke oke Kalau punya Cuma Cuma Lamborghini 15 miliar Itu kecil saya punya BCA BCA itu pendapatannya setahun Lebih dari satu krim Berarti harusnya dapatnya kalau ditabung aja Kan sekitar Dapat satu juta Tapi ketika saya jual Ketika dua ratus sebulan tersebut Itu Saya mendapatkan 1,4 miliar Jadi 14 kali lipat Itu loh Power Ketika Anda harus mulai dari dini Power bunga berbunga Jadi ketika Anda ingat hukumnya ya Ini buat meminang ini agak sedikit Ini agak sedikit Tapi Perhatikan Ada Anda harus mengenal Hukum 72 Hukum 72 Hukum 72 itu apa Nah ini ya Hukum 72 Artinya begini Kalau misalnya Anda berinvestasi Dan setiap bulan Itu misalnya Anggap aja Anda untung 3 bulan Ya untung 3 bulan 3% Ya berarti kan 3% Dikalikan 12 Itu kan sama dengan 36 Ya 72 Dibagi 36 Sama dengan berapa 2 Artinya Uang Anda Ya uang Anda Itu misalnya uangnya 100 juta ya Uang Anda dalam 2 tahun Double Menjadi 200 juta Tapi ingat juga ini Mas Rik juga Ya sama May Nah Tapi kalau Anda utang Perhatikan tuh Kalau Anda utang Misalnya kartu kredit Dan Anda hanya Bayar 5% nya saja Ingat Hukum 72 ini Kalau misalnya Bunga tersebut 3% sebulan 2 tahun lagi Uang Anda Utang Anda Dari 100 juta Double Jadi 200 juta Selesai enggak Anda Jadi ingat Pertama-tama Ya Kalau Anda Punya penghasilan Ya Anda punya penghasilan Pertama-tama Misalnya penghasilan Anda Anggap aja itu 10 juta lah Anggap aja misalnya Kalau saya dari dulu Sekali ketika masih Gaji saya pertama itu 300 ribu rupiah Apa yang saya lakukan 10% nya adalah Pertama-tama adalah Untuk Tuhan Ya Kalau misalnya Buat kebajikan dah 10% nya 20% nya Ya 20% nya Itu Anda Pakai Buat Harus Buat Bayar diri Anda sendiri Berupa apa Investasi Nah 30% nya Itu Anda Boleh Pakai itu Untuk kegiatan Misalnya Untuk Ya Jangan lupa ya Jangan lupa misalnya Tetap Anda harus ada Seneng-senengnya Dikit itu Boleh wisata Dan sebagainya Untuk Yang Tersier itu Masih boleh Nah 40% nya Itu Buat kebutuhan Nah Tapi Begitu Anda Ya Begitu Anda itu Begitu Anda itu Sudah Begitu terima gaji Langsung Anda itu Ternyata Habis Ya Tanggal 5 Itu Anda Sudah mulai Religius Itu ya Jadi Gajian Tanggal 25 Tanggal 5 Anda sudah mulai Religius Ya Tuhan Tolong bantu saya Berarti Bahaya itu Ya Itu Mengenai Mulai sekarang Anda harus mulai Ketika masih muda Gak peduli apapun Anda harus keras Dari Anda sendiri dulu Begitu Anda terima Misalnya Wah dapat Honor dari Youtube Dapat Dari misalnya ini Potong dulu Ya 10% dulu Untuk kebajikan Bukan berarti Anda minta dagang ya Sama Tuhan Beberapa orang yang ngomong Wah kamu harus kasih Tuhan dulu Kemudian setelah itu Anda Kalau Anda kasih 10% Anda dikasih dibalasnya Sembilan 100 kali dan sebagainya Ini saya bukan masalah Mengenai Perdagang sama Tuhan Enggak Ya Ada yang curhat nih Pak Gimana Katanya gini Pak Gimana nih Ya Waduh dia malah curhat Katanya gajinya UMR Gimana amannya nih Kalau nanti berapa tahun Kan bakal kekikis tuh tadi Kalau yang menurut Bapak Jadi harus investasi Sejak dini Ya gimana katanya Kalau gaya hidup Beban hidup Aja udah gak cukup Idealnya berapa persen sih Pak Disisihkan nih Kalau untuk gaji UMR Supaya bisa bebas finansial Gini 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 Ini kayaknya aku yang curhat Pak Gini 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 Teman-teman Ya Jangan berkecil hati Kalau gaji Anda Mas UMR Ya Kalau ketika tadi Waduh Jangankan untuk Untuk biaya hidup Ya Untuk bertahan hidup aja Sudah sulit Ya oke Oke saya mengerti Ya saya mengerti Ya tapi yang pertama-tama Ya Anda ketika Anda sudah Tahu Ya bahwa Anda tuh Jangan Jangan Anda tetap harus memikirkan Bagaimana caranya Untuk menambah Penghasilan Itu yang penting Jadi kalau sudah tahu Gajinya UMR doang Maka Anda Harus cari Cara Bagaimana Agar Penambahan Penghasilan Oke ya betul Itu yang penting Nah kalau menurut saya Biasanya Ya Paling gak Kalau saya pribadi Itu paling gak Anda tuh Harus Sisikan Ya 20% Untuk Ya 20% Untuk investasi Dan yang paling penting Ya dulu ya Paling penting ya Anda Lunasin dulu tuh Semua utang Kalau misalnya memang Belum bisa Berinvestasi Paling penting dulu Itu adalah Lunasi utang dulu Yang bunganya Paling gede Ingat hukum tadi Hukum 72 Lunasi utangnya Paling Yang pertama Yang paling gede Dan yang paling Kecil dulu Ya Utang tersebut itu Yang paling gede Yang paling kecil dulu Dan paling gede bunganya Anda harus selesakan dulu Anda harus tega itu Itu yang kartu kredit itu Selesakan dulu Itu ya tadi kuncinya Harus cari Pendapatan Saya sekarang mau cari Pendapatan tambahan pak Kemarin teman saya Utang udah 2 tahun Bisa ditagi Jadi pendapatan gak dia Itu boleh Mungkin ada pertanyaan Dari Kak Tori Oke Kalau gitu Ini ada lagi Yang curhat lagi pak Ya Kurang lebih sebenarnya Saya lagi yang curhat nih Penasaran banget Sebenarnya Kalau Main Investasi saham itu Sama judi Sama gak sih pak Mulai sekarang ya Ya Mulai sekarang Jangan ngomong Main saham Saham itu Jangan dipermainkan Kasihan Itu kayak hati saya pak Perasaannya Jangan dimainkan Saham itu ya Saham itu kayak cewek Sulit dimengerti Tapi kadang-kadang Saham itu juga kayak cowok Gak bisa dipercaya Tapi pak ada lagi pak Tapi investasi itu Ternyata gak ribet Kayak hubungan si dia ya pak Iya Investasi itu Ya jadi begini Apakah ada pertanyaan nih Apakah saham Apakah saham itu Banyak sekarang yang begini ya Yang investasi bodong Malah nama depannya itu Tulisannya investasi loh Betul gak Investasi bodong Nama depannya investasi Tapi yang kita yang ajarkan Berdagang saham Investasi yang bener Malah sering Dikatakan itu judi Bedanya judi Bedanya judi Bedanya judi Sama investasi saham itu apa Oke Saya kasih contoh Kalau judi itu misalnya Contohnya Mengerti mengenai Sepak bola gak Iya sedikit pak Ngerti ya Ya misalnya Liga Inggris tau ya Saya dulu Jadi back Backing vocal Oh jadi back Tapi ketika menjaga cintanya Si mantan gagal gitu ya Iya pak Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting kan penghasilannya bercabang Iya Itu kalau Perhatikan buat anak-anak muda sekarang ya Begitu kalau anda gagal Kemudian tadi Dari mengenai ini Jangan tenang aja Mereka tuh salah Meninggalkan anda Mereka salah Apalagi kalau anda sudah punya Kemampuan finansial Anda Mereka tuh salah Meninggalkan anda Ya Karena Kalau anda sudah Menjaga Kalau anda sudah punya Kemampuan investasi Karena begini loh Buta investasi di masa depan Itu sama dengan buta huruf masa sekarang Jadi kalau Kalau anda Ya Kalau anda sudah bisa Berinvestasi Dan kemudian Ditinggalin sama Orang yang Sama orang tersebut Sama orang lain tersebut Orang tersebut itu Salah besar Biarin aja Karena anda Begitu anda sudah Mengenal investasi Dan tahu caranya Maka anda Layak dapat Yang lebih baik Itu yang penting Jangan pernah cari untung Di pasar modal Ya Jangan pernah cari untung Di pasar modal Tapi Layakkanlah diri anda Agar untungnya Menghampirin anda Itu yang penting Oke Sekarang kita ngomong Mengenai bola Sekarang saya tanya Bola itu Olahraga atau judi sih? Olahraga Olahraga Tapi kenapa kok Banyak yang dibuat judi? Nah itu yang pertama-tama Ya Jadi contohnya begini Siapa? Bukan aku Ini contohnya ini lagi Contoh lagi Misalnya Kalau misalnya ada taruhan nih Misalnya Anggap aja misalnya Manchester United Lawan Lawan Arsenal Misalnya Misalnya saja Oke Nah Ketika anda Misalnya pilih Manchester United Ya Kemudian ternyata Manchester United itu Kalah Ya Berarti Anda Ruki dong Berarti ya Betul ya Itu namanya judi Jadi judi tersebut Itu pasti ada salah satu pihak Yang kalah Kalau dalam kasus anda Kalau misalnya anda berjudi sebab bola Maka anda Walaupun menang pun Tetap anda dipotong loh Tidak ada ceritanya Itu anda ketika berjudi itu anda bisa mendapatkan misalnya Anda Satu juta misalnya Pertaruh sama Manchester United Nah mungkin anda bisa dapat terimanya satu juta Tidak mungkin dipotong itu Ya Nah Sekarang Bedanya apa sih Bedanya Apa sih sama Sama Saham Kalau saham itu Seperti saya ngomong tadi Itu saham itu adalah Dikepemilikan Suatu perseroan Yang merupakan Klaim atas penghasilan Dan kekayaan Perseroan tersebut Itu loh Jadi Artinya Saya katakan tadi Jadi misalnya Kalau Anda punya saham Berarti sebenarnya anda itu Membeli Perusahaan Itu yang paling pentingnya Membeli perusahaan Dan Dari tahun 2011 Itu ada Fatwa MUI 80 DSN MUI Nomor 3 2011 Ya Itu Mengatakan bahwa Saham tersebut itu Sebenarnya adalah Bisnis Ya Dan memang ada beberapa saham Yang masuk kategori syariah Ada yang Tidak Jadi kalau buat anda Merasa bahwa Oh Saya mau saham yang Saya benar-benar Kepingin saham yang syariah Peleh saham yang syariah Selesai Itu Nah berarti Pak Kalau sama Yang isu-isu beredar Kemarin itu tuh Pak Kalau dianalogiin Ke sepak bola Apa mereka Membeli kepemilikannya Atau cuma tebak-tebakan Skor tuh Pak Tebak-tebakan skor Oh berarti mereka Nggak punya kepemilikan Betul Jadi misalnya Itu cuma disuruh Nebak gitu Kalau gitu Itu yang judi dong Pak Iya itu jelas-jelas judi Nah ini loh Aduh Pak Aduh Pak Makasih ya Pak Infonya gan Ya ampun Itu jadi begini Jelas-jelas ya Perhatikan baik-baik Itu kelihatannya aja Bungkusnya Ya Bungkusnya aja Kelihatan seperti investasi Tapi itu jelas-jelas judi Disuruh nebak Harganya naik Apa turun Nah sekarang saya tanya Dan kemudian apalagi Yang sekarang Ini penting sekali ya Kalau di saham tersebut Ya kalau misalnya Kalau misalnya tadi Dia nebaknya misalnya naik Ketika harganya itu naik Dia untung nggak Untung Oke Betul Tapi yang menebak turun Pastikan rugi kan Iya Jadi itu kalau judi itu selalu begitu Berarti pasti ada selalu yang diuntungkan Kalau saham kan ada yang rugi Ada yang untung Itu beda Sekarang saya kasih analoginya Oke sekarang Mei Misalnya punya Beli Handphone Iphone Seharga 25 juta Oke Iya Tiba-tiba misalnya Ini kan berarti barang yang ada fisiknya ya Nah kemudian Mei Kemudian tiba-tiba Kemudian Waduh merasa perlu Ada perlu duit nih Ketika handphone tersebut Ketika dibuka Ya ketika dibuka Langsung dibuka Harganya dari 25 juta Apakah Anda jual lagi Walaupun cuma satu menit pun Ya barusan dibuka Itu satu menit Kemudian Anda jual lagi Apakah harganya 25 juta Enggak kan Enggak Pak Pastikan harganya itu berapa Pasti turun kan Turun lah 30% Mungkin lebih Pak Padahal baru berapa Padahal baru berapa bulan gitu ya Oke Ya Anggap aja sekarang Berarti Ketika Mei Ketika Mei itu jual Ketika jual iPhone tersebut Misalnya sama Mas Torik Mas Torik Ketika belinya Misalnya ketika belinya Di katakanlah Anggap aja 20 juta Apakah Terugiannya yang Mei tersebut Itu yang memakan adalah Mas Torik Kan enggak Betul kan Ya setuju ya Jadi kalau saham tersebut Ketika contohnya ketika saham tersebut Katakanlah sekarang balik lagi Pada handphone tersebut Bisa enggak ketika Mei beli Harga misalnya katakanlah iPhone tersebut Ya karena misalnya Mei ini adalah orang yang terkenal banget Ya Misalnya terkenal banget Dan kemudian Ditandatangan sama Mei disitu Jadi harganya 25 juta Kemudian Saya beli Bukan 25 juta Saya belinya 30 juta Karena apa Ada tandatangannya khusus Yang dibikin ada signature khusus 30 juta Mei bohong enggak Enggak Karena dia ada Ada value-nya dan sebagainya Nah itu kemudian Kemudian itu jadi Artinya meningkat 30 juta Apakah ketika saya beli 30 juta tersebut Ya Apakah saya Rugi atau enggak Belum tentu Kalau saya misalnya ternyata Ya Kemudian ternyata Mei semakin lama Semakin terkenal Misalnya jadi bintang luar biasa lagi Harga tadi 30 juta Sekarang Ini orang pada nyari ini semua Saya jual sama Mas Torik 200 juta Padahal yang sama nih Apakah saya menipu Enggak Itulah yang namanya saham Ya Jadi kalau ketika saham Ketika Anda beli Misalnya saham Katakanlah saham ABCD Anda beli itu misalnya Harga seribu Ketika Anda beli Pasti ada yang jual dong Betul Apakah orang jual Ketika dia dijual Harga seribu tersebut Apakah pasti dia rugi Belum tentu Bisa-bisa aja Dia belinya dari 200 loh Dia jualnya seribu Nah ketika saya Beli di seribu Apakah saya pasti rugi Enggak Belum tentu Ketika saya beli seribu Bisa aja Saya jual di seribu 500 Betul setuju Tapi bisa juga Ketika saya beli seribu Ya Saya jual misalnya Aduh Saya perlu duit nih Saya jual di harga 900 Bisa gak Bisa Jadi saham itu Persis kayak Anda itu Berdagang Kelontong Anda misalnya punya Misalnya ada Berdagang kelontong Misalnya Anda punya Ada Ada beras Beras A Beras B Beras C Beras A itu Harganya seribu Tapi gak laku-laku Ada sedangkan beras B Yang harganya itu Malah lebih mahal Malah lebih cepat laku Apa yang Anda lakukan Sama beras A Daripada Anda tungguin aja Membusuk misalnya Maka Anda jual itu murah Anda rugi disitu Misalnya jadi 800 Anda rugi 200 Tapi Anda masukkan Kepada Kepada yang Yang beras yang B tersebut Yang harganya Mahal Dan Anda Akhirnya untung Itulah prinsipnya Saham Oke Pak Benar-benar Anda adalah Beli jual Perusahaan Oke berarti Saya boleh juga nih Ngomong begini Oi Teruntuk kalian yang Sudah menyanyiakan Saya dulu Sesungguhnya Kamu telah kehilangan Kesempatan Untuk berinvestasi Mungkin aku bukan Yang terbaik Tapi aku akan Terus berkembang Eh rugi antum Betul Itu Oke terima kasih loh Bapak penjelasannya Aku jadi kayak Berasa smart gitu loh Aduh Digit Harus sering-sering Ketemu kayaknya Ada lagi pertanyaan nih Pak Sebenarnya Dari tadi dengar Pemaparan Bapak Aku jadi penasaran sih Apa sih sebenarnya Trading Kilat itu Pak Nah trading Kilat ini Adalah Banyak orang yang Begini nih Saya caranya Nyari saham itu Gimana sih Ya Ya Trading Kilat itu Adalah Kami adalah Lembaga pendidikan Jadi sekali lagi ya Kalau karena Lembaga pendidikan Bukan dibawahnya OJK Jadi bukan dibawahnya OJK Lembaga pendidikan Dimana-mana itu adalah Ya sama seperti KS sekolah Ya di Departemen Pendidikan Bukan Bukan OJK Yang dibawahnya OJK Itu siapa Sekuritas Oke Nah Trading Kilat itu apa Saya itu ngajarin Ya Saya ngajarin kepada Anda Mei Bagaimana sih caranya Kan di saham Di perusahaan Indonesia ini Ada hampir 800 saham Ya Masa di check-in Satu persatu Ini bobot bibitnya Kapan belinya Kalau kayak begitu Oleh karena itu Saya Dengan 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 aplikasi Yang saya bikin tadi Namanya Tiara 2.0 Anda bisa dengan Hitungan 3 detik Anda tahu Saham tersebut itu Untuk Ini boleh di buy Atau boleh di sell Atau di hold Hanya dalam 3 detik Oke Jadi saya mempermudah Orang-orang Untuk belajar Trading Oke Berarti Kalau kaitannya Dengan UB Sekuritas itu Apa tuh Pak Apa sih Kelebihan dari UB Sekuritas Gini-gini Ya UB Sekuritas itu Sebenarnya gini Saya waktu pertama Kan Saya ketika Jadi produser Film ini Ya Kan kasus yang Sultan Sultan-sultan Ini Ini berkembang Saya tuh bukan Baru Kali ini loh ya Mengajarkan pada orang Bahwa ini loh Investasi di pasar modal Saya mulai trading saham itu Tahun 97 Dan saya benar-benar Menggiakkan bahwa Ayo itu mulai Mulai belajar Investasi di pasar modal Indonesia itu Dari tahun 2003 Saya selalu sudah Sudah teriak-teriak Kayak begitu Sudah hampir 20 tahun Saya mengabarkan Bahwa ini loh Bahwa Di bursa ini Adalah harta karun Jadi harta karun Bukan di dasar laut Bukan di langit Tapi adanya Dimana Di 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 bursa ini Kalau perhatikan ya Kalau misalnya Anda misalnya Misalnya buka restoran Nah kemudian Buka restoran Kemudian Mas Tori Buka restoran Di tempat yang sama Apa yang terjadi? Saingan kan? Iya Itu gak peduli Mas Tori itu Pernah Temen Atau Hampir kayak saudara Tapi kalau dia Bener-bener masalah Kayak begini Bisa-bisa berantem kan? Betul Tapi kalau di bursa saham Itu gak ada persaingan Karena banyak pilihannya Dan banyak pilihannya Dan kemudian apa? Semakin banyak orang Yang beli di saham tertentu Yang misalnya Saya beli di saham tertentu Ininya Mas Tori juga beli Yang kemudian Mei juga beli Apa yang terjadi? Harga sahamnya Naik Dan ketika harga sahamnya naik Semuanya kita bergembira Jadi oleh karena itu Banyak yang ngomong Nyinyi sama saya Katanya pinter Katanya pinter trading Kenapa kau masih Ngajar aja? Saya ngomong Lalu Perhatikan baik-baik Apakah kamu Saya tuh betulnya Bukan cuma Sekedar bahwa Saya ingin mengajarkan aja Tapi yang satu Saya gak mau Orang Mengajarkan judi Kepada masyarakat Indonesia Saya gak mau Mendingan saya Dinyinyirin bahwa Saya kok Sudah pinter trading saham Kok kenapa Masih mau turun Cari duit receh Ngajarin ini Ini bukan masalah Duit recehnya Tapi ini adalah Ya Tapi ini adalah Salah satu Keinginan saya Saya gak mau Para orang-orang Itu mengajarkan Bahwa judi Itu adalah Mengajarkan judi Kepada orang-orang Indonesia Saya gak mau Kalau gak ada yang berani Mengajarkan bahwa Ini loh Bahwa ini Bahwa investasi Di pasar modal itu Bagus Nah itu Pasti akan selesai kan Nah Kemudian Nah Tapi saya juga Ngomong begini Karena ketika Waktu jadi Producer tersebut Ya Kiri Kemudian ngomong sama saya Om ini Betulnya Bangsa pasarnya Anak muda Dan kasus-kasus Kayak begini ini Gimana Bagaimana caranya Kita bisa Mendidik Anak-anak muda ini Oke Saya ngomong begini Jadi Kalau saya itu Karena kan Bukan bawa OJK Kalau saya langsung Ngajak ini Ayo Langsung investasi saham Dan sebagainya Itu agak sulit Bagaimana Kalau saya ajak Universitas broker Sekuritas Universal broker Indonesia sekuritas Jadi mereka kan Terdaftar di OJK Caranya gimana Cek aja Anda cari aja Di IDX Dot Go Dot ID Anda cek itu Apa itu Universal broker Indonesia sekuritas Anda cek Di sana Itu Modal dasarnya Berapa Dan sebagainya Ada semua Ya Berarti sudah dibawa Pengawasan OJK Nah ini Nah kemudian Oleh karena itu Saya ngomong Ketika wartawan Ada yang tanya sama saya Pak Kenapa kok Kenapa kok Mau Apa Untung Bikin film Bikin film ini pak Saya ngomong begini Saya Kalau bikin film Itu bukan cari keuntungan Apalagi saya bekerja Sama Universitas Broker Indonesia sekuritas ini Saya bukan cari keuntungan Saya tahu Yang May juga tahu Ya Kalau mau cari untung Saya gak akan Kalau cuma sekedar Mau cari untung Saya gak akan Mau investasi Di Di film Ngapain juga Saya investasi di film Itu susah Ferguso Apalagi film Indonesia Apalagi orang-orang Yang masih Masih lebih sering Masih suka Merendah-rendahkan Film Indonesia Itu masih susah Tapi tujuan saya begini Kalau saya gak ngajarin Anak muda ini Ya Gimana caranya investasi Dan salah satu yang paling gampang Untuk Ini adalah film kan Ya Walaupun memang gak ada full Ya Mengenai Mengenai saham dan sebagainya Gak mungkin lah Saya mengadakan Ada full saham 120 menit Mengenai saham semua Yang gak ada yang nonton Malahan ini Nah Itu kemudian Yang Kemudian saya Sekuritas tersebut Jadi artinya apa Ya Saya ngomong begini Sama Sama teman-teman Tujuan saya adalah Kalau sampai Anak-anak muda ini Gak ada yang memberitahu Bahwa investasi di pasar modal itu bagus Berapa kerugian Indonesia ini Itu Lihat tuh Yang tipu di Yang kayak semacam Yang trading robot yang scam Itu Barusan yang saya dengar Itu sudah lebih dari 5 triliun Bayangkan Itulah sebabnya Ya Itulah sebabnya saya Gak main-main disini Sudah pasti Saya sudah tahu pasti Gak akan balik modal Kalau sudah Orang yang sudah nonton Dikasih tiket gratis Kemudian dikasih Di rekeningnya tersebut Kalau buka di universal broker Ditambahin lagi Ada Ada saham 50 ribu Itu sahamnya itu Bisa dijual loh Ya tergantung harganya nanti Misalnya harganya Misalnya saat itu Harganya Misalnya Misalnya seperti itu Bisa dijual Kenapa kok Gak langsung kasih duit Aduh Hari gini Hari gini Saya gak mau kasih yang Di pinggir jalan Saya kasih Bukan Anda harus belajar Anda harus belajar Setelah Anda tahu Bagaimana itu Ini loh bener loh Lihat di OJK nih Ini sudah 2L Logis Kemudian legal Anda sudah tahu Nah Kemudian setelah itu Anda kalau misalnya Gak peduli Anda masih gaji UMN Dan sebagainya Anda mulai pertama Nanti bulan depan Anda langsung itu Sita begitu gaji tersebut Ya Anda Sita dulu Ya Sita dulu untuk apa Investasi Anda paksa dulu Jangan nunggu Selesai semuanya Baru Anda Untuk Investasi Gak mungkin Cukup Saya dari ketika 300 ribu Naik menjadi 1 juta Misalnya Tetap aja Kalau misalnya Gak dipaksakan Selalu Gaji Anda gak cukup kok Saya pernah merasakan Punya gaji 30 juta Saya pernah merasakan Gaji 60 juta Saya pernah merasakan Gaji 100 juta Saya pernah merasakan Pendapatan 300 juta Apakah cukup? Gak pernah cukup? Setuju Pak Jadi ini pesen nih Buat para besti-besti Ya ampun Ciwi-ciwi nih Terutama ya Ketika gaji Dari suami kau pegang Jangan invest sama muka doang Simpan Buat investasi yang lain tuh Biar melejit gitu loh Karir suami Didukung Jangan di skincare terus ya Tapi tetap penting Skincare penting juga Ya itu karena Kalau menurut saya Ya Skincare penting Tapi kalau menurut saya Yang pertama-tama Yang harus Anda Lakukan itu ya Ketika Anda Investasi Anda harus punya tujuan Kalau misalnya Anda punya Anak ya Jadi perhatikan Daripada Anda Taruh tabungan Ya Anda Pendingan Belikan saham Ya Jadi Kalau misalnya Misalnya itu Kalau misalnya Anda Belikan saham Misalnya katakanlah BCA misalnya ya Misalnya Saham BCA Suatu hari ketika Anak tersebut itu kuliah Dan sebagainya Anda bisa ngomong loh Enak-enak Kamu yang bayarin kuliahnya Ini siapa? Itu loh Bang BCA Gitu Keren Keren Iya betul Betul Jadi Skincare juga penting Katanya Tapi yang dikit aja lah Kan masih ada Tergantung Angle kamera Dan intensitas cahaya Masih ada Banyak-banyakin Belanja saham Banyak-banyakin Oke terakhir nih Mungkin ya Pak ya Aku Bending mana nih Pak? Trading Atau investasi? Oke Kalau mending trading Atau investasi Itu Betulnya ada Tergantung sama Kemampuan Anda Ya Kalau Kalau misalnya Bisa diperhatikan ya Kalau Anda Misalnya umurnya Masih 20 nih 100 dikurangi 20 Berarti kan 80 Saran saya Adalah 80% nya Dibuat trading 20% nya Ya 20% nya Anda Mendingan itu Belinya Itu Anda investasikan Di Di saham Ya Yang di blue chip Ya Tapi Anda Belinya 20% Pun itu Anda harus tetap Investasi tersebut Harus belinya Berkala Gitu Kalau saya Loh Kalau Pak Hendra Gimana? Saya juga Umurnya 20 Tapi dengan Pengalaman hidup 32 tahun Kalau saya Pribadi Ya Tetap Saya lebih Prefer Ya Karena saya Punya kemampuan Trading Ya Karena saya Punya kemampuan Trading Maka saya Lebih prefer 80% nya Adalah Untuk Trading Tapi kalau Anda Tidak punya Kemampuan Anda Tidak punya Kemampuan Untuk Trading Ya Saran saya Ya Trading nya itu Sedikit aja 10% aja Lebih baik Yang lainnya adalah Setengah Invest Jadi artinya apa? Beli berkala Secara Terus Menerus Oke 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 Paham Oke Terima kasih Bapak Hendra Aku mau info juga nih Buat para maniak Untuk Nonton Di other side Film ini Diangkat dari novel Yang udah dibaca 23 juta kali Kebetulan film ini itu Membahas tentang Kisah percintaan Remaja Nah Tapi gak cuman Kisah cinta-cintaannya doang Karena disini ada pelajaran Yang bisa kita petik Ada Tentang mental health nya juga Ada gimana sih Caranya kita menyikapi Kehidupan para remaja Saat ini Juga gimana sih Kita terhadap keluarga Orang tua Terutama Nah kalian jadi wajib banget Nonton Sekalian juga bisa belajar Investasi ya Pak ya Dan juga mungkin bisa Kepo-kepo ini Tradingkilat.com ini Apa Supaya mungkin ada Disini maniac yang nonton Wah aku udah harus Waktunya belajar trading Nah buka lah Tradingkilat.com Dan ada info lagi nih Jadi Di other side Mau bagi-bagi merch Buat kalian Yang nonton film Di other side Tapi caranya kalian harus jawab dulu Kenapa kamu pengen banget Nonton film di other side Alasannya harus unik banget Nah yang paling unik Bakalan dapet merch Untuk 5 orang pemenang Jadi Kepoin deskrisinya Terus jawab ya Oke Pak Mungkin ada pesan-pesan khusus Buat para maniac nih Dari Bapak pribadi Juga dari Mas Torik nanti ya Oke Kalau dari saya Ya Ini Jadi buat teman-teman Yang merasa Penghasilannya masih belum Terlalu bagus Dan Anda kepingin harus berjuang Ya Ingat Sebelum engkau menyerah Ingat dua hal Orang-orang yang mendukungmu Yang senantiasa Menyemputmu Dalam doa mereka Dan orang-orang Yang membutuhkan kamu Dan Yang paling penting lagi Ya Yang paling penting lagi Ya Jika Anda bukan berasal Dari keluarga kaya Pastikan Satu keluarga kaya Berasal Dari Anda Weee Oke Mungkin sedikit dari Mas Torik Ada pesan apa nih Buat para maniac Kayaknya Aku tadi coba nyerep ya Dari ini semua Intinya Makin kita cepat memulai Makin baik Kalau kita gak mulai Itu rugi banget sih Jadi Aku juga baru mikir Kayaknya kita harus starting Dari sekarang Makin kita nunda Makin kita rugi Oke Maniac keren Semoga maniac juga Yang nonton Termotivasi ya Setelah mendengar Pemaparan-pemaparan tadi Nah Jadi jangan kecil hati Buat para maniac Yang mungkin Aku belum punya dana Atau belum punya Pemasukan malah Karena masih belajar Atau mungkin lagi pengangguran Atau apa Jangan Ngerasa kecil hati Karena Kalau kamu belum mampu investasi sekarang Masih bisa kok kita investasi Sama diri sendiri Kalau kata Bapak tadi Dari leher ke atas Kalau misalnya yang masih kecil Yang nonton Tidur cukup Makan makanan yang sehat Banyak belajar Itu juga investasi Gak apa-apa Dimulai dari yang kecil-kecil dulu Kecil Nanti setelah itu Baru mulai belajar Ya Pak ya Ya Oke Terima kasih Bapak Waktunya Untuk Terima kasih Mali Di ending kita selalu ngomong Salam satu rasa Iti Kiwir Mungkin dari Mas Tarik Sama Pak Hendra bisa ya Satu Dua Tiga Salam satu rasa Iti Kiwir Terima kasih Oke Maniak-maniaku sayang Hari ini adalah Hari yang spesial Terima kasih udah nonton Ya Ingat Kenapa aku menyuguhkan Tayangan seperti ini Spesial di hari ini Karena kenapa Karena jatuh cinta itu Memang pake perasaan Ngelolaknya tuh Pake penghasilan Makanya pintar-pintar bosku Oke Hehehe Kak apa ketemu lagi ya Di next video ya Ah Aduh ya Allah Aku mau nagi hutang dulu nih Kemarin kalo yang udah 2 tahun Jadi berapa nih Kemayu nih Mau investasi Kalo Orang yang suka Ngegantungin perasaan aku Itu mereka sebenernya Investasi Jangan-jangan Hah? Iya dong Hatinya apa itu? Ya mereka Duduk-duduk manis aja Nungguin aku nanti Kalo misalnya aku sukses Mereka investasi baru Dijadiin ya Oh pantas ya Kau gantung-gantung Gantungan aku ya Hehehe No 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 Mulai sekarang aku Ikut manajemen Biar Biar tolong diurus ya Tolong diurus Aku gak rela Yang udah meninggalkan aku Tiba-tiba datang Itu aja Oh no Oke terima kasih udah nonton Boleh kalian kepo-kepo Boleh kita saling belajar bareng Boleh juga kita sharing-sharing Boleh juga kita nonton bareng Banyak banget kan infonya hari ini Emang iyalah Hari ini sedikit Malu Sultan gue Hehehe Hehehe Mudah banget Hehehe Kecil banget kali Kalo kata Pak Hendra Hehehe 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 Hehehe